Pantauan selanjutnya datang dari Batanghari nih lor Ini ada pantauan musibah nih Yang sudah dipantau sama Intel Bangjek Ini kabarnya seorang remaja dikabarkan tenggelam di Batanghari Di sungai Batanghari tepatnya Ini di daerah desa Paseban kecamatan Mersam Nah dari minggu kemarin lor Belum ditemukan sampai sekarang Tepatnya di desa Paseban kecamatan Mersam Nah ini mudah-mudahan ditemukan dalam keadaan selamat nih korban nih Dan juga untuk keluarga diberikan ketabahan dan sabar Jangan informasinya kita pantau Di pantauan Bangjek Seorang remaja bernama Ikrom 16 tahun dilaporkan tenggelam di sungai Batanghari Di desa Paseban kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Pada minggu 10 Juli 2022 sekira pukul 17.56 waktu Indonesia Barat Informasi yang berhasil dihimpun Korban Ikrom sedang menyeberang menggunakan perahu bersama temannya Kemudian perahu korban mengalami kebocoran Diduga korban tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam Hingga Senin 11 Juli 2022 Tim SAR gabungan dari Basarnas, BBBD, TNI, dan Polri masih melakukan pencarian Di hari kedua pencarian ini Tim SAR melakukan penyisiran sejauh 5 km dari lokasi tenggelamnya Ikrom Di lapangan hasil pencarian pada sore hari ini dari pagi jam 07.00 WP hingga sore hari ini masih nihil Untuk wilayah pencarian, luas pencarian hari ini kita lakukan dari LKK kurang lebih 10 km Untuk unsur yang terlibat dalam pencarian ada babi insa dari BBBD, dari kelurahan, terus dari warga setempat Di Basanjaya, Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!